Taman Cisantana dan Curug Sauer yang berada di zona industri wisata Palutungan Desa Cisantana, Kejamatan Cigugur, dulunya menjadi primadona dan banyak dikunjungi wisatawan. Bahkan beragam fasilitas dan sarana umum pun tersedia di sana. Namun sayangnya, kini kondisi kedua objek wisata tersebut terbilang cukup mengenaskan. Taman Cisantana dan Curug Sauer menjadi kumuh dan banyak tumbuhan liar. Dan untuk melihat kondisi terkini kedua objek wisata tersebut, kita sudah tersambung dengan Rekan Ahmad Ripai dari Tribun Cirebon.com. Silahkan Rekan Ahmad. Baik, saya dapat saya sampaikan untuk keberadaan lokasi Taman Cisantana yang berada di daerah Desa Cisantana, Kejamatan Cigugur ini merupakan salah satu objek wisata yang sebelumnya sangat populer dan menjadi primadona di kawasan industri wisata Palutungan. Namun beberapa waktu kebelakang, kondisi di kawasan Taman Cisantana tentu mengalami perubahan-perubahan hingga tak terurus keberadaannya dan pengunjung pun jarang yang mengunjungi ataupun mendatangi lokasi tersebut. Kasus industri ini tidak jauh seperti yang dialami di kawasan objek wisata Curug Sauer yang tidak jauh daripada Taman Cisantana yang berada di desa setempat. Diketahui juga untuk Taman Cisantana ini merupakan sebelumnya itu adalah lahan galian C ataupun pertambangan yang biasa dilakukan oleh warga setempat dalam mengeksplor hasil bumi ataupun kandungan alam di sekitar setempat. Sehingga dalam pembentukan ataupun permusan hingga menjadi lokasi wisata itu kawasan Taman Cisantana ini mendapat legalitas dari pemerintahan desa setempat dan sempat berjalan dalam beberapa tahun di awal pengembangannya. Kawasan Taman Cisantana ini masih satu hamparan dengan taman ataupun objek wisata yang dikenal dengan Sukageri View. Begitu Arishan yang dapat saya sampaikan. Baik, terima kasih informasi Anda Rekan Ahmad Ripai dari TribunCirebon.com Dan Tribunauts Rekan Ripai juga sempat berbincang dengan salah seorang warga setempat yang bernama Tarsim. Berikut liputannya untuk Anda. Ya untuk permasalahannya sih itu kan berarti saya kurang tahu ya. Itu berarti masalah intern si pengelola lah. Jadi apakah mereka itu memang karena tidak mau atau mungkin males atau apa kurang tahu lah. Kalau misalkan untuk pembiayaan atau perawatan biaya itu kan bisa dari hasil itu juga pendapatan pengunjung yang masuk gitu. Nah itu pun misalkan tidak disiap semuanya. Kita sesuaikan dengan budget atau dana yang ada. Mang Tarsim, ini yang dulu pernah beroperasi di sini fasilitas apa aja sih? Fasilitas, QS ada, musola ada, terus kantin ada. Sudah kumplit berarti kan? Ya, air ada. Berarti semuanya sudah kumplit. Tinggal ibaratnya mah mengembangkan lagi. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!